Pada keluarganya Kak Uzi dan Kak Fitri, ibunya Gitu ya guys Jadi rumahnya layak untuk dipakai Jadi kalau misalkan bilang rumahnya itu sudah rusak dari jamannya OIDW, itu tidak benar, gak ada ceritanya Dewi Persi Kamu bisa lihat di Sugeng Entertainment Itu pada waktu itu aku pernah datang ke sana Aku diajak sama Mas Sugeng pada waktu itu untuk ngeliput Padahal aku gak ada niat untuk wawancara atau kayak gimana pun itu gak ada Aku datang ke sana, kondisi rumahnya kalian bisa lihat Kan disitu kan kelihatan, free ya Free aku tidak pernah memungut biaya apapun Free aku kasih tempat tinggal untuk ibunya Kak Uzi dan Kak Fitri Free Jadi aku tidak ada yang namanya Minta duit Atau aku cuma minta dirawat Dalam arti bukan minta dirawat untuk diganti yang baru ya Tapi dirawat tuh paling gak bersih Itu doang Itu doang Bersih aja Kan kalau kita ninggalin rumah orang kan harus bisa bersih ya Harus bisa ngebersihin Jangan jorok, jangan kotor Nah seperti itu ceritanya Jadi ceritanya gak bener kalau ngomong diusir Justru ceritanya itu malah seharusnya perjanjian kami itu setahun Ya kalaupun ada sampai setahun setengah Karena aku sudah ngeliat rumah saya tuh udah hancur Udah tidak layak untuk ditempati Kebetulan Kak Uzi sendiri bilang sudah membeli rumah Untuk kemarin baru bulan puasa kemarin Aku masih datang kok kesana Kak Uzi masih memproduksi rotinya sama mamanya Masih tinggal di rumah saya Masih tinggal di rumah Rumah yang saya kasih tinggal Gitu loh Jadi kalau misalkan dibilang rumah itu tidak ada yang ninggalin Dan sudah tidak ditinggalin Itu tidak benar Karena baru kemarin Bulan puasa kemarin Saya datang Nah Kak Uzi ingin memang ngomong sama saya Bahwa rumah itu sudah Diamanahkan ke namanya Kak Berlin Lah yang menjadi pertanyaan saya Kok aku kan memberi tumpangan rumah itu sama Kak Uzi Dan ibunya Kenapa diamanahkan kepada orang lain Kenapa tidak ngomong sama saya Kan gak boleh Nyesel gak jelek-jelekin Bu Fit Aku tidak ada penyesalan apapun yang aku lakukan Karena memang disini Aku tidak tahu permasalahannya Tapi aku dibawa-bawa dalam masalah ini Yang aku tahu Kalau anak itu tidak berbakti kepada orang tua Itu dosa Gitu ya Jadi aku tidak pernah yang namanya Jadi bukan berarti Bu Fitri ini Tidak berbakti sama orang tuanya Aku sudah tahu pokok permasalahannya Ketika itu aku tidak tahu pokok permasalahannya Secara garis besar Kalau anak itu Ibaratnya tidak berbakti sama orang tuanya Itu dosa Ada dalam Al-Quran Gitu Ya Nah disini aku ingin menjelaskan Bahwa Di rumah itu kan Seolah-olah aku mengusir Tidak mengusir ya Malah Ketika Ketika rumah itu diamanahkan kepada orang lain Aku tegur loh Kak Uzi nih Saya tegur loh Kak nih Aku tegur Aku tegur Kak Uzi disini Aku bilang bahwa Kenapa rumah yang saya kasih pinjam Kenapa diamanahkan kepada orang lain Harusnya ngomong sama saya dong Sebagai saya yang punya rumah disana Kenapa rumah saya Disuruh dipinjamkan ke orang lain Emangnya rumah itu Emangnya kamu sudah izin sama saya Untuk mengamanahkan rumah itu Untuk kepada orang lain Kan tidak Saya meminjamkan rumah saya Kepada Uzi Dan juga ibunya Kenapa tiba-tiba Kak Uzi bilang Rumah itu tidak pernah saya tempatin lagi Sekian lama dan saya kasih Dan saya amanahkan kepada Mbak Berlin Loh Kok bisa ke Mbak Berlin Sedangkan saya aja tidak mengamanahkan itu ke Mbak Berlin Saya tanya sama kalian itu bener gak? Gak boleh loh Saya meminjamkan rumah saya Terus kemudian orang yang saya pinjemin rumah itu Dikasih ke orang lain lagi rumahnya Itu gak bener Sejak kapan rumah saya dipercaya Dipercayakan ke orang lain Sejak kapan Nah Kalau misalkan Kalian bilang rumah saya jelek Kalau rumah saya itu jelek Kalian lihat deh video-video yang dulu Beliaunya bisa berenang Rumah saya itu layak untuk ditempati Kenapa kemarin anak saya Meldy Suruh bilang Kapan ya kira-kira Apa namanya Tidak di rumah saya lagi Karena memang rumah saya gak layak untuk ditempati Sudah lantainya sudah Apa? Cendengi kok Kak? Meletek-meletek Lantainya apa Kak Indah? Lantainya di rumah udah rusak Udah apa? Letek-letek-letek semua Terus udah tempatnya WC kuning-kuning Udah kayak Wih jorok banget Terus apa Jadi Gimana dong? Call Uzi dong Udah udah saya WA ya Saya tuh orang sibuk Saya udah nyuruh anak saya Meldy Saya orang sibuk Saya gak mau ngurus beginian sebenarnya Cuman Saya bilang sama anak saya Kalau kayak begini aku left deh Saya lurusin nih masalahnya Kok bisa saya call Uzi? Uzi dong call saya Dia kan yang saya kasih tumpangin Kok ini terbalik saya yang suruh telepon dia? Dia aja mengembalikan rumah saya Cuman ngasih kunci Gimana sih? Kalian itu Itu yang WA saya ini barusan Nah ini Kak Uzi Aku call Mbak Dewi ya Kak Uzi liat aja di live aku juga Kak Uzi biar tau juga Nanti kita teleponan Kak Uzi juga biar tau juga Disini kan Kak Uzi liat live saya Ya kan? Kak Uzi bener gak sih Memberikan amanah itu kepada orang lain Mbak Berlin itu Ibaratnya gak pernah saya amanahkan Untuk ngurusin rumah loh Dan mengenai dipidok Anak-anak dipidok Tidak pernah nginap di rumah loh Kak Uzi Ini kan gak ada Kak Uzi Saya berani kok Kak Uzi Apakah bener Anak dipidok tinggal disana Anak dipidok gak ada yang tinggal disana Apakah bener rumah yang saya kasih Kondisinya dalam keadaan hancur Gak seperti hancur yang sekarang dong Gitu loh Jangan kayak gitu Kak Uzi Kalau sudah saya memberikan kepercayaan sama Kak Uzi Untuk tinggal di rumah saya Jangan diadu dong Mbak Mami Enggak ini bukan diadu dong Mbak Gak ada Kak Fitri ngadu dong Gak ada Kak Fitri ngomongin tentang Kentang Kak Uzi Ataupun tentang Mama Tentang ibunya Gak ada Gak ada Mami kasih semua bukti di post di IG Mami Kasih bukti apa maksudnya Rumah Keadaan rumah Kalian bisa lihat sendiri Nanti anakku Meldi yang kasih Disitu ada yang namanya Mas Sugeng Disitu ada Konten-kontennya Tante saya tuh sibuk Bener itu anakku bilang HA saya tuh mau ngurusin konser saya Tanggal 17 Juni Ini hal-hal receh Gak usah bawa-bawa saya Harusnya orang yang saya kasih tumpangi Ya sudah Mau rame lagi Gitu Saya tuh jangan Ini loh Saya tuh juga banyak kegiatan Yang harus saya lakukan Jangan menggiring opini Seolah-olah saya ngusir orang Padahal bukan ngusir rumah Saya tidak layak untuk ditempati Ada di Youtube Nanti dua tahun lalu Nanti saya kasih linknya Tuh tanyain Gitu loh Saran saya ngomong langsung Sama orang yang diluruskan Orangnya siapa Saya mau tanya Ini justru Diluruskan disini Kenapa Karena kan Cocok itu kan secara Instagram Secara live Jadi saya pun juga Menjelaskan secara live Dan Instagram Kan bilangnya kan rumah itu Katanya sharing Sharing house Dengan anak-anak Di pidok Tidak Rumah saya Hanya ditempati oleh Kak Uzi dan ibunya Ya Rumah saya Cuman ditempati Dan Di pidok itu Kemarin datang Rencananya mau dibuat kantor Ruang tengahnya Tapi mau dibenerin dulu Karena keadaannya rusak Parah Nah ini cocok Cocok Aku lihat video live kamu Cocok Kemarin yang video live kamu Aku lihat barusan dari Meldy Tapi kemarin ketika aku nyapa kamu Aku ketika itu Aku lagi make up Dan aku tidak melihat kamu secara keseluruhan Tapi setelah aku lihat secara keseluruhan Kamu salah Yang benar tidak seperti itu Cocok Yang benar adalah Rumah saya itu Tidak pernah sharing house Dengan siapapun Rumah saya yang saya tahu Saya percayakan kepada Kak Uzi dan ibunya saja Tidak pernah sama yang namanya Di pidok Anak-anak itu Anak-anak di pidok itu Kemarin datang ke rumah Ke rumah saya yang lama itu Hanya untuk Mau menjadikan kantor Di ruang tengah Lantai dua Tapi Mereka akhirnya Belum sampai kesampaian Karena sangat rusak Parah Harus banyak direnovasi Itu yang benar Mereka tidak pernah Nginap disitu Cocok Kamu salah memberikan informasinya Harus diluruskan disini Ya Jadi ini supaya kalian itu tahu Permasalahannya itu apa Jadi rumah saya Tidak pernah sharing house Dengan siapapun Jadi maunya Mami gimana Mau dibersihkan lagi Atau mau dibenerin Cocok Bukan masalah Mau dibersihkan lagi Atau mau dibenerin Maunya saya Jangan bicara Kalau tidak tahu apa-apa Itu maksudnya aku Jadi kalau misalkan Kamu bilang Mau dibenerin Atau dibersihkan Itu tanggung jawab Dan kesadaran masing-masing Gak perlu Mau menanyakan Rumahnya mau dibersihkan Atau tidak Tidak perlu Karena saya ketika membantu Saya tulus dari hati Tapi Jangan sampai kamu Bicara Bahwa rumah itu sharing Ada orang ini Ada orang itu Tidak ada Itu yang benar Ya Kamu kalau salah Aku salahin Kamu kalau benar Aku benerin Jadi jangan pernah bilang Kalau mau diapain Rumah saya Mau kalian hancurin Mau kalian apain Tidak masalah Yang penting ada Say thank you Itu doang Jangan pernah bicara Kalau tidak tahu apa-apa Jadi kalau misalkan tahu Baru boleh bicara Gak perlu Gak perlu dibersihin Saya punya uang Untuk bersihin rumah saya Gak perlu dibenerin Saya punya duit Untuk benerin rumah saya Saya tulus dari hati saya Untuk membantu Kak Uzi dan ibunya Tapi bukan berarti Saya ngomong seperti ini Terus kalian bolak-balikin lagi Ngomongannya Itu gak benar Bukan gak ada kayak gitu Dewi Persik tidak pernah Kalau mau membantu orang Ya udah bantu Tapi gak ada yang namanya Saya ngusir orang Gak ada yang namanya Rumah itu hostnya Ada beberapa orang disitu Kalau Coco pernah tinggal disitu Iya Waktu itu Coco pernah minta Mami boleh ya Mami Aku tinggal di rumah Mami Boleh silahkan Gak apa-apa Hah? Tapi depannya Oh ya Seperti itu ya Jadi disini aku lurusin Jangan ngomong Seolah-olah aku membantu Tapi aku mengusir Gak ada Aku bukan boneka Yang bisa dimanfaatin orang Aku punya hati Aku juga punya perasaan Jadi ketika aku membantu orang Ya dari hati aku Aku tidak bisa Diadu domba sama Meldi Aku tidak bisa Diadu domba sama Kak Fitri Mereka juga gak pernah Aduh domba aku juga Gak pernah ngomongin Kejelekan tentang ini Gak pernah Gitu Jadi disini Aku cuma mau meluruskan Bahwa rumah saya Saya kaget ketika rumah saya Ada ucapan dari Kak Uzi Disini bilang bahwa Mami DP Nih ya Mami DP Nih Nih Ya Aku baca Ntar lagi Kak Uzi Aku lagi live ya Kak Uzi Habis ini baru kita boleh Teleponan disini Disini Assalamualaikum Mbak Dewi Aku mendapatkan laporan Dari netizen Bahwa aku tidak merawat Rumah Mbak Dewi Sebelumnya Sudah aku amanatkan ke Mbak Berlin Karena memang aku sudah lama Tidak disana Aku sudah rehab Sesuai kemampuan aku Seperti pager Plafon Lampu Jaru-jaru listrik Kebocoran Kebocoran dan lain Terima kasih Mbak Dewi Terima kasih Mbak Dewi Waalaikumsalam Kak Uzi Aku ada di Jogja Ini kemarin Aku masih ada di Jogja Kondisi aku lagi konser Like a show Langsung aku jawab Waktu aku datang sama Bang Jamil Kan memang gak ada mereka ya Gitu loh Jadi aku gak ngerti nih Maksudnya ini Berlin yang bersih ini Itu sejak kapan Berlin Seperti pager Plafon Lampu Itu maksudnya sejak kapan Kan selama ini Memang gak pernah ada komunikasi Dan anak-anak dipidok Juga gak pernah loh Anak-anak dipidok itu tidur disana Diamanatkan Emang sudah diamanatkan Sejak kapan kak Harusnya kan kakak Kalau mau kasih ke orang lain Kan kakak ngomong sama aku Itu rumahnya aku kok kakak Asal main amanatkan ke orang Kakak gak ada izin sama aku Sejak kapan Karena ketika aku datang Kekasama Bang Jamil Pada waktu bulan puasa kemarin Masih Kak Uzi Yang tinggal sama keluarga Kak Uzi Udah ya Oke Jadi disini Maksud saya Gak perlu harus Harus dibersihin Platformnya Gak perlu Paling gak ya Ya dibersihin Tapi kalau misalkan Gak mau dibersihin juga Gak apa-apa Tapi jangan mengucapkan Kata-kata Seolah-olah rumah itu Ditinggalin sama orang banyak Dan yang paling saya gak suka Adalah rumah itu Diamanakan oleh Mbak Berlin Emang Berlin ini siapa? Orang kepercayaan saya Siapa Berlin ini? Kalaupun kenal sama saya Masa saya percayakan dia Untuk masalah rumah? Saya tanya Berlin ini siapa? Bener gak sih Kita meminjamkan rumah kita Selama satu tahun setengah Terus kemudian Rumahnya yang tadi Baik-baik saja Jadi hancur Ya oke lah Gak dibenerin Gak apa-apa Terus tapi Tiba-tiba ngomongannya adalah Saya sudah lama Tidak menempati rumah itu Kenapa gak pamit sama saya Kalau memang tidak Mau menempati rumah itu Listrik dan airnya mati Mami Urusannya apa sama gue? Listrik dan airnya mati Cocoh Kenapa gak ngomong sama gue? Kenapa harus dikasih ke orang lain? Emang gak bisa ngomong sama gue? Hah? Gue tanya Mau listrik itu mati kek Berarti kan gak bisa bayar listrik Mau disitu mati airnya Berarti kan gak bisa bayar air Gue tanya Diamanatkan buat bersihkan Karena posisi kunci Dipintah pada saat lebaran Loh Iya kan bener Udah satu bulan setengah Kak Uji Nah sekarang Kak Uji bilang Sudah lama itu Dari berapa tahun Atau berapa bulan Kak Uji tidak menempati rumah itu Coba dijawab disini Coba Karena baru bulan puasa kemarin Ketika ada orang yang mau beli rumah saya Kesana Itu baru berarti bulan puasa loh Terus yang dibilang lama Rumah itu tidak pernah ditempati Itu sejak kapan? Saya tanya Coba dijawab Hah? Sekarang Kalau misalkan saya Sudah bayar listrik Sudah bayar air juga gitu Gak ada urusan Gue mau bayar listrik Gue udah kasih rumah disitu Kamu nyewa di Jakarta Selatan loh Di Jakarta Selatan Di daerah itu Kalau misalkan sewa Disitu udah 200 juta Sebulan Iya Setahun Gue lupain Cuman disini Eh si Cakluk Gue lupain Gue gak masalah Gue gak akan stres Gue cuman gak suka Kalau misalkan Gue disangkut Pak Utin Masalah ini Gue gak suka Kalau misalkan Gue Tiba-tiba Di fitnah Bahwa gue ngusir lah Gue gak punya hati lah Gue gak suka Ini Dasaryu bacot Ini siapa nih? Lu juga Gue tanya Gue bisa loh Lu bawa lo Jangan kayak gitu dong Nanti juga yang bayar uang lingkungan Gue yang bayar lingkungan Orang sekuriti udah tanya sama gue Bayar Bayar lingkungan itu sebulan Itu Satu juta sekian Satu jutaan Dan mereka tinggal di rumah saya Satu tahun setengah Dan gue gak masalah Kenapa gue bisa bicara begini? Karena ada omongan Disini Bahwa gue itu Itu ngusir Satu Padahal gue gak pernah ngusir Gimana sih rumah Udah jorok kayak begitu Kumuh Terus udah hancur Udah mau roboh Kok mau ditinggalin Gak layak lah Untuk ditempatin Gue tanya deh Jangan kayak gitu Terus sekarang Kak Uzi bilang Sekarang Kak Uzi bilang Mengenai listrik Sama air Mati Si Coco Barusan ngomong Bukan Uzi Si Coco Lah terus maksud lu Coco Gue suruh bayar Lah kalau misalkan mati Listrik sama air Selama berapa bulan Lah kalian tinggalin Rumah gue itu Udah ngomong Belum sama gue Listriknya pake voucher Ya tinggal isi vouchernya Gimana sih? Jangan bawa-bawa gue dong Kalau misalkan Kak Fitri itu Mau baik sama gue Ya udah baik Gue juga gak pernah ngomongin Lu ngomongin siapa Gak ada Ya betul itu yang ngomong Sailor Mon Siapa Sailor Mon itu? Ngomong apa? Gue gak ngerti gue Gue gak ngerti Tentang gosip-gosip apa Gue gak ngerti gue Yang gue tau Gue kerja cari duit Disitu ada mamahnya Kak Uzi Ada mamahnya Kak Fitri Gue cuma bantu Udah selebihnya Gak usah Listrik itu token lah Makanya listrik itu token Ya tinggal dikel bayar Terus gue gitu Maksudnya untuk bayar Atau gimana? Masalahnya disini Rumah gue Kenapa Kak Uzi Amanahkan ke orang lain? Kenapa Kak Uzi Gak bisa ngomong sama aku? Kan berarti Kak Uzi Gak amanah Gak punya tanggung jawab dong Kan saya kasih rumah saya itu Untuk kalian tinggalin Kenapa kalian nyuruh orang lain Untuk bersihin Dan yang lain-lain Dan Kak Uzi bilang Saya sudah lama Tidak tinggalin rumah itu Kok gak ada serah terima kunci? Permisi kek Gimana? Yang ngomong Mami ngusir itu Saya larmon Siapa saya larmon Juga gak ngerti Gue saya larmon Mau apa Ya jelasin dong Si cocok juga gak bener Kalau ngomong kemarin Di rumah itu Seolah-olah ada Berapa orang yang tinggal Kan disitu Cuman Kak Uzi doang Yang aku tahu Bukan siapa-siapa Gue masa bodoh Mau saya larmon Saya larku Saya lar apalah Mau ngatain gue apalah Bodo amat Yang gue tahu disini Gue meminjamkan rumah gue Kepada Kak Uzi Tidak meminjamkan Kepada si A Si B Si C Si D Jadi gak ada urusan Gak ada urusan gue Udah Jadi gak usah berbelit itu Berbelit itu Urusannya adalah Kak Uzi kenapa Kok tidak ngomong Sama saya dan ibu saya Kenapa kok malah Diamanakan sama Berlin Berlin ini siapa Saya kenal Tapi saya tidak Tidak pernah Mempercayakan rumah saya Kepada orang lain Kepada Kak Uzi Iya Dan disitu ada hitam Di atas putih Iya mami sayang Aku minta Ya jangan gitu cocok Minta maaf boleh Tapi kan disini Omongan orang itu loh Saya gak ngapa-ngapain Saya itu selama